Halo Cez, balik lagi dengan saya Sendris. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit membuat video story di Android. Seperti ini contohnya. Dan aplikasi yang saya gunakan yaitu Pixelate dan Kain Master. Serta bahan-bahan edit yang saya gunakan silahkan kalian download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Sebelum masuk ke tutorialnya, untuk kalian yang belum klik tombol subscribe yang di bawah, silahkan klik sekarang dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian sudah klik tombol subscribe yang di bawah, langsung saja ini tutorialnya. Oke sekarang kita sudah masuk di aplikasi Pixelate. Hapus saja konteksnya yang ini, klik tanda tong sampah yang di atas yang sebelah kiri, lalu klik ok. Oke, kemudian masukkan foto yang ingin kita edit, klik tanda plus yang di atas, kemudian pilih from gallery. Kemudian kita crop fotonya, disini saya pilih 1 banding 1. Jika sudah klik checklist, lalu kita atur fotonya, kita paskan di tengah, klik tanda perseginam yang di bawah ini. Kemudian scroll ke bawah, masuk ke menu relative possession, klik aja lingkaran yang 2 ini. Jika sudah klik checklist, kemudian kita tambahkan shadow atau bayangan, scroll ke bawah lagi, masuk ke menu shadow, lalu aktifkan. Kemudian pilih yang warna hitam, dan untuk blur radiusnya kita naikkan. Dan untuk offset X dan offset Y nya tetap 0, jika sudah klik checklist. Lalu kita gelapkan lagi untuk bayangannya, scroll ke atas, masuk ke menu copy. Oke, kemudian scroll ke bawah lagi, masuk ke menu relative possession. Jika sudah klik checklist. Selanjutnya kita hapus backgroundnya, klik tanda persegi kotak yang di bawah ini yang sebelah kanan, lalu pilih transparan. Kemudian kita simpan ke gallery, klik tanda seran yang di atas. Dan untuk formatnya disini kita pilih PNG, dan kotasnya kita ubah menjadi ultra. Jika sudah, langsung saja klik save to gallery. Sekarang kita masuk ke aplikasi Canemaster. Oke, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Canemaster. Langsung saja klik tanda plusnya. Kemudian pilih aspek ratio nya, disini saya pilih 1 banding 1. Kemudian masukkan fotonya, klik media. Langsung saja klik checklist, lalu klik fotonya. Kita aktifkan efek pignetnya. Kemudian scroll ke atas lagi, masuk ke menu yang ada di tengah ini. Kemudian klik tanda sama dengannya. Jika sudah, klik checklist. Kemudian kita panjangkan durasinya. Selanjutnya kita tambahkan efek blur. Klik lapisan, lalu pilih efek. Jika sudah, klik checklist. Kemudian kita atur. Lalu masuk ke menu pengaturan. Kita naikkan. Oke, kira-kira 4 saja. Jika sudah, klik checklist. Kemudian kita panjangkan juga durasinya. Selanjutnya, masukkan foto yang sudah kita edit tadi menggunakan pixel lab. Klik lapisan, lalu pilih media. Kemudian klik menu yang ada di tengah ini. Lalu pilih tanda kotak full. Oke, lalu klik checklist. Dan untuk fotonya kita gelapkan sedikit. Klik lapisan, lalu pilih media. Kemudian pilih latar. Pilih warna hitam. Kita atur terlebih dahulu. Lalu scroll ke bawah. Masuk ke menu opasitas. Kita turunkan. Oke, cukup. Langsung saja klik checklist. Kemudian untuk durasinya kita panjangkan juga. Karena lapisan videonya di sini mungkin terlalu banyak. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Klik tanda share yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian pilih resolusi 720. Lalu klik export. Kemudian kita kembali. Langsung saja klik lagi tanda plusnya. Kemudian aspek resionya tetap 1 banding 1. Masukkan lagi video yang sudah kita simpan tadi. Klik media. Selanjutnya masukkan bahannya. Klik lapisan, lalu pilih media. Kita hilangkan background warna hitamnya. Scroll ke bawah. Masuk ke menu menyampur. Lalu pilih layar. Dan untuk opasitasnya kita turunkan. Oke, kira-kira 80%. Kemudian jika sudah klik checklist. Kemudian kita atur. Masukkan lagi bahan berikutnya. Klik lapisan, lalu pilih media. Oke, kita hilangkan lagi background warna hitamnya. Masuk ke menu menyampur. Lalu pilih layar. Dan untuk opasitasnya kita turunkan juga. Dan untuk durasinya kita panjangkan. Lalu kita atur. Masukkan lagi bahan berikutnya. Klik lepisan, lalu pilih media. Oke, sekarang kita tambahkan lagu. Pilih menu audio. Sebagai contoh disini saya menggunakan musik yang bebas copyright. Kemudian kita apply terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah selesai. Tinggal di ekspor. Klik tanda share yang ada di sebelah kiri ini. Oke, dan untuk resolusinya. Disini saya pilih TUI 20. Kemudian klik ekspor. Oke, mungkin sampai disini saja dulu tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Bagi kalian yang ingin belajar mengedit di Android. Dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe yang di bawah. Silahkan klik sekarang. Dan aktifkan tanda loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial baru selanjutnya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax